Halo Youtube, selamat datang di vlog Om Mobi Dulu jaksa-jaksa dikasih mobil dinas mobil ini Lucu ya, sebenarnya jaksa agak kurang cocok pakai mobil ini Pertama kali kami melihat mobil ini Kami tidak yakin ini adalah mobil antik Itu seperti mobil kitkar atau mobil jadi-jadian Tapi ternyata merupakan mobil antik Ini adalah Mini Mok Moknya itu biasa saja Kotak-kotak Mukanya maksudnya, mukanya biasa saja Kotak-kotak begini Dulu dia cita-citanya dibuat pertama kali ada Mini Mok ini Untuk Militeri Cita-citanya bisa dijual ke militer Tapi gagal Gak mau, ini gak 4x4 Dan Mini, karena namanya Mini Dia memakai sasis atau platform yang sama Dari original Mini Dan khasnya memang begini Dia soft top Atau kebanyakan biasanya malah gak dipasang atapnya Enggak ngebayang gitu ke jaksa pakai mobil ginian Yang warnanya begini juga, orange begini Namun yang ini agak berbeda Moke-nya, muknya Ini modifikasian juga Dan yang bikin Hans juga Hans, terakhir kita ketemu Siap Terakhir kita ketemu Di Fiat 500 Iya betul-betul-betul Yang estate ya Yang di kedoyakan ya Kalau kemarin bukan di komplain kebanyakan ngomong Iya Kalau kemarin tuh di komplain kebanyakan ngomong Ini asli semua Ini asli semua Sekarang coba dikontrol Dijaga Dijaga ya Oke Ini adalah Mini Mok Yang dimodifikasi Dimodifikasi betul Coba ceritain modifikasinya apa Jadi ini mobil Awalnya itu Daihatsu ceria Ceria? Iya ceria Ini ceria beneran nih Karena ya beneran Revisi Yang di Fiat 500 waktu itu Videonya kan dibilang Daihatsu ceria Jadi ceria mesin Bukan ya Bukan Itu sebenarnya Daihatsu seribu Daihatsu seribu Seribu cc Yang 4 silinder Kalau ini ceria beneran Kalau ini ceria beneran Yang 3 silinder Jadi sebenarnya ini Bukan Mini Mok Dimodifikasi pakai Aila Eh Pakai ceria Tapi Daihatsu ceria Yang dipakaikan Bodi Mini Mok Jadi ini konsepnya Om Ini konsep mobil itu Sama seperti Toyota Mini yang kemarin Toy Min Toy Min Yang sempat Om review juga Yang hitam Cuman Iya yang hitam Cuman ini berbeda Batoknya atau cangkangnya Kita rubah Dari Mini Mok Iya Iya Tapi semua sistem pengerjaan Segala galanya Sama persis seperti yang kemarin itu Oke Iya Artinya Artinya Tracknya itu adalah Tracknya Ceria Ceria Jadi ini lebar Lebarnya ceria Sama Sama ceria Wheelbase nya Ceria juga Wheelbase ceria Sama persis Seperti kayak gaya yang kemarin aja Nah dan ini kelihatan dari luar juga Perbedaan sedikit dibanding dengan Mini Mok yang sebenarnya Iya betul Ini agak lebih maju ya Betul Dia agak lebih maju sama agak lebih tinggi Agak lebih tinggi Iya karena kemarin permintaan Mini Mok ceper-ceper biasanya Betul Karena permintaan pemiliknya Kan aslinya Mini Mok itu Kan velaknya 13-14 Iya Ini dia pakai 17 inci Kenapa enggak dibikin Seasli-aslinya begitu loh Permintaan pemiliknya Oke Karena kan kita Emang disini kan modifikasi Kita yang melakukan konversi Nah Pemiliknya mintanya seperti ini Iya Oke Terus kalau ini Ini punya nyemuk semua Semua Mok Kalau itu semuanya Mok Bahkan engsel-engselnya juga Jadi panjangnya di bagian mana Panjangnya kita yang ambil Mobil ini itu di bagian bodi sini Oh disitu juga ya Iya Jadi ini sekitar Masjari lah ya Artinya harusnya Mok itu Ini nih lebih Lebih Begini ya Lebih pendek Iya Ini dijadikan landai Betul Lebih landai Karena ngejar panjangnya Ngejar panjangnya Supaya velak juga bisa masuk Hmm Hmm Lanjang Dan velaknya kelebaran juga nih Kalau ini enggak bisa velok Betul Kalau kas lebar ini Iya Masalahnya ya emang Pemiliknya Dia kirim velak ini Sebelum mobil ini jadi Ya kita settingnya Ikut velak ini Ini velak apa sih Apa ya linea ya Kalau enggak tahu ya Vinea ya Vinea atau apalah Punya Jepang lah Mobil Jepang sih sebenarnya Coba kan dia kan PCD-nya sama 100 ya 400 400 Ceria ya Ceria betul Nah ini bukaan kapasnya lucu nih Ini kayak mobil-mobil Jeep-Jeep jaman dulu nih Sama seperti wheelies Wheelies Iya Tapi ini rubber semua nih Iya rubber Rubber Tarik Dilepas-lepas Dilepas Ini terlalu gampang Ngelepas Enggak nih Bisa diangkat dikit Diangkat aja Langsung ditempel Oke Nah inilah Ceria Front wheel drive Front wheel drive Front wheel drive Karburator Karburator Betul Tiga silinder Tiga silinder Radiatornya mengecil begini Memang seperti itu Radiatornya Kalau bagian sini sama Seperti mini Ini gak ada yang perubahan apa-apa Semuanya kita menggunakan yang sama Setting-setting kaki-kaki Setting-setting shockbreaker Ram Semua seperti begini Mini apa ceria? Enggak seperti mini yang kemarin Oh perubahannya Jadi konsep itu sama persis Cuman beda wheelbase Sama beda tipe mobil aja Oke Iya Ini relay-relaynya ceria Semuanya Iya Semuanya Teran ceria modifikasi Lihat belakang Jadi mini mug itu seperti VW Safari gitu ya Mirip-mirip VW Safari Tapi lebih kecil Enggak Dia sebenarnya sih Lebih ke arah Kalau di VW itu dibagi VW Bugi Oh VW Bugi ya Karena dia kan soft top ya Iya Lebih ke bugi Jadi ya Safari juga soft top Sama Betul Safari juga sama Cuman dia kan Kalau di mini itu kan Kesebutnya kan Ini bisa dibuka semuanya Ini bisa dilepas Oh repot ya Ada berapa Mau buka ini aja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, empat, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Ada tiga belas Ini kan bisa dicopot sebenarnya Tolong ambilin barang di bagasi Oke sebentar pak Ini bisa dicopot semuanya Ada clip lagi Ada clip lagi Ini dibaut ini Iya ini dibaut dua Karena buat keamanan aja sih Sebenarnya aslinya itu enggak Cuman kalau kena angin Glepek-glepek Ini bukannya gimana jadi Kalau mau buka bagasi Kalau buka bagasi Iya tentu harus pakai baut Pakai obeng Kalau pakai obeng Iya Kalau ini sih enggak Kalau ini semuanya di sini Obeng kembang Ini sih gampang Ini enggak Tinggal gini Oh ini buat penumpang belakang masuk Iya Gayanya ya Sama seperti di depan Begini Kalau ada gulung ya Iya kita gulung ke sini Sampai ginilah ya Nah ini Sama ini juga Jadi yakinnya terbuka begini Kebanyakan ini dipakai untuk di pantai sih Kalau kembali ke Ya di luar negerinya Ini mobilnya jaksa loh Mobilnya jaksa Jaksa Jangan dulu mobil dinasnya jaksa Oh nah saya enggak tahu Malah bertanggung dari omobi Kalau ini dari jaksa Oke sekarang kita coba duduk di belakang Yang pasti ini belakangnya lebih lega Daripada mini Hati-hati om Masuknya bingung ya Ya Allah Gak bisa om Bisa-bisa Nah Oke Headroomnya Headroomnya sama sekali gak ada Rapat sekali gak ada Jadi harus menunduk begini Iya Legroomnya masih ada lumayan Kaki masih bisa masuk Ini lega nih Bawah lega Atasnya aja yang sempit Karena soft topnya Tapi Ini soft top Semua bisa dilepas Ini memang harusnya dibuka Enggak begini Betul Memang harus dibuka Karena memang ya cuaca juga Hujan juga ya Tadi perjalanan Jadi kita tutup rapat semua sih Bocor gak? Gak Gak ada Aman om Ini dipakai semuanya baik Gak ada masalah apa-apa Terus repot Coba Coba cara nutupnya bagaimana Kalau ini Nutupnya Nah kalau dari sini Harus dari luar Gak Iya Kalau disini kita sletting aja om Tarik aja om Iya dari luar kan Dari luar ya Terperangkap aja di dalam Dari dalam bukanya gimana Pakai silet Enggak Enggak Tarik aja lah Aduh Hati-hati om Bisa Aduh Ampun Kita lihat depannya Nah minimok itu aslinya Kalau gak salah Tangki bensinnya itu ada di pinggir sini Betul Masih ada Masih ada Asli Ini adalah tangki bensin Kalau kira-kira Anda mau nabrak minimok Jangan dari kiri Ini ada tangki bahaya Jangan ditabrak Kalau mau kanan Gak Kanan Aduh Gila Nah bedanya sama Mini juga Ini lebih sempit daripada Mini ya Di antara Dengan sebelah Anda Jadi bener-bener nempel gitu loh Kalau buat pacaran sih enak Iya kan Enak Enak ya Kalau buat pacaran ya Cuman sebenarnya sih mobil ini om Gak terlalu cocok untuk di Indonesia ya Karena emang dia full soft top Udah gitu kan Ya memang keamanan juga kurang ya Jadi ini sih lebih ke arah Ya emang Kebanyakan orang yang pakai mobil ini itu Untuk di daerah-daerah Ya kayak di pinggir pantai Mereka bawa kokan seluncur Air di atas ya Jadi ya sebenarnya Ya ini bener-bener Makanya kenapa Tipe ini itu Di Indonesia Mini Mock ini Khususnya itu sangat langka sekali Karena Gak terlalu banyak juga Peminatnya Ya kalaupun kita mau nyari juga Gak gampang nyarinya Iya Dan satu nih om Puniknya nih om Dari mobil ini nih Nah ini nih om Sorry om Mana yang mana Bentar Bentar ya om Sorry om ya Bapak mau tinggal lain Iya Kita kontek Ini gak ada AC om Gak ada Kita bikinin Ini pakein AC Enggak ini pake fan Tapi kipas angin Gaya AC Nah Ya deh terserah deh Jadi gini sebenarnya Kalau ini Minggir dulu Ketua pantai botol Bawa kantong plastik Iya bener Tarin es batu Tarin es batu Iya Bisa lumayan lah Iya jadi orang kan banyak yang ngira Oh ini ada AC nya ya Bukan AC Ini fan doang Kipas doang Iya Ini Ini dong Shifternya pegangannya Stormtrooper Kepalanya Bisa diputer-puter Stormtrooper nya Oke Ini Steering column Punya ceria Semua ada acu ceria Ini bukan ceria nih Bukan Itu punya mini asli Meter-meter juga Punya mini asli Tapi fungsi Semua meter-meter Kecuali speedometer aja Gak ada aja ya Iya Coba nyalain Boleh Ini apa Lampu kape ini Itu Sena ya Ya ampun Gede amat Ini bikinan ini Bikinan Buatan Cina kali ini Punya motor Iya Punya motor Iya Tokcer loh Kalau untuk mesin segala Ya gak ada masalah lah Karena semuanya Ngikut dari ceria ya Posisi duduknya aneh sekali Betul Iya dia sempit sekali Posisi duduknya Sempit Terus ini pedal-pedal Nempel Nempel Iya jaraknya Bener-bener Berdekatan Iya Stirnya Tinggi sekali Tinggi ya Porsche ini gak? Belum power sharing Belum Belum power sharing Tapi ini Reconvinion Kenapa? Reconvinion Iya Aparumastir Enggak Reconvinion Reconvinion punya ceria Punya ceria semuanya Full asli Jalan-jalan ya Mau coba jalan-jalan Jalan-jalan ya Terserah um Lampunya mana? Lampu apa? Lampu headlamp Udah nyala Oh nyala? Otomatis nyala Berbet 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 Eh nyampe gak Kita balik lagi ke siku ya? Gimana ya? Tapi ini mobil Terasa enteng Sekali sih Berbet aja Ini berbet Loncat-loncat Maju-mundur aja Terasa mobilnya tuh Enteng sekali Mug ini memang enteng Bodinya Dan mau mati Mau mati Ini jalanan gelap Apa-apa yang salah Oh pake cemata hitam ya? Terus suspensinya nih Agak keras Gara-gara velg juga nih Pas ini Remnya Remnya bisa gak? Bisa Bisa-bisa Bisa rem Eh sen-sen Sen-sen Ya Allah Ya Allah Agak ada pintunya Rasanya ini juga nih Aneh Aneh sekali rasanya Sayang udah malem sih Udah gelap Oh mister ya? Orang asing tuh namanya mister semua Aduh berbet Kok ngeri mogok ya berbet-berbetnya ya? Iya ya Tuh tuh berbet-berbet Kalau dinjegas agak dalem Berbet-berbet Ini suspensinya emang enak loh Masih main Masih ada mainnya Terus Oleng Aduh berbet-berbet Tapi remnya emang oke kok Masih bisa ngeram Aneh-aneh Aneh-aneh Lurusnya agak susah Tapi kalau mobil front wheel drive itu Memang jauh lebih gampang Untuk kontrol-kontrol Bisa pindahin begini ya Dari Dari bodi Lain Saat ini dipindah Itu dipindah Itu jauh lebih gampang Terus dia mau lawan arah tuh Belok kanan Mobil depan Dia tanya bagaimana nih Awas naik oke nih Repot Udah Spionnya tenggelam di depan Gak keliatan Kalau sambil senderan Gak keliatan spionnya Kasih nyalakan disini Andai mesinnya sehat sih Enak sih kayaknya Ini berbet-berbet Aduh 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 Oke Gak ada rem tangannya Jadi matikan mesinnya dulu Masukin gigi Pas kopling Biar mesin yang rem Ya Menarik sih Sayang mesinnya Agak kurang sehat Jadi berbetul-betul gak enak Soalnya masih karburator Ya karburator kan justru gampang Kalau udah jelek Ganti karburator baru Betul Lebih gampang Memang ganti Lebih gampang sih Kalau emang Daripada jelek-jelek Karburator terepot Benar Lebih main beli baru Iya Betul-betul Tapi overall ini Proyek-proyek seperti ini Menarik Makanya kemarin Jadi punya ide Bikin Vespa Modern Iya Dimasukin ke dalam Vespa tua Betul Ini lagi dikerjain sekarang nih Pinjem bodi kan Bukan minjem Kalau minjem Kalau minjem mesti dibalikin Beli bodi tepatnya Dipindah Dipindah Kita lihat hasilnya seperti apa Itu lagi dikerjain Diskutor 99 Tapi ini menarik kan Siap Bagus sekali Proyek-proyek begini Terus berkreasi ya Dan mudah-mudahan Indonesia ini akan Gak tau ya Mudah-mudahan Indonesia Matanya terbuka Para regulator itu Untuk gimana caranya Boleh begini nih Boleh benar-benar 100% legal Ini kan semi-semi Agak-agak Kita gak tau legalitanya Abu-abu lah Abu-abu Ini kan suratnya Masih pake ceria Ceria Iya kan Iya sama seperti mini aja Ini kayak ceria dimodifikasi Ini macam apa ya Macam karoseri Dari ceria Begitu kan Betul Kita lebih ke arahnya Ke arah Konversi bodi aja sih Iya Nah ini habis berapa Kurang lebihnya Kurang lebihnya hampir sama Seperti kayak Toyota Mini kemarin lah ya Seratusan lah ya Dengan bodinya Seratusan Mininya aja itu udah berapa duit bodinya Oh bukan Maksudnya Gak sama mobilnya Biaya konversinya Biaya konversinya Biaya konversinya seratusan Biaya konversinya seratusan Belum termasuk cerianya Sama bodi Moke Betul Betul Seratusan Untuk biaya konversi kan ya Nah Luar biasa Oke Hans Terima kasih banyak Hans Siap Bikin-bikin lagi yang lain Nah Next Bikin CJ Kan kemarin ada CJ tuh Ada CJ Nah Dalamnya Taruh JL Jeep JL Jadi Jeep JL Salsitnya lepas Taruh bodi CJ CJ iya Nah gitu ya Siap Nah Jangan lupa tekan tombol di bawah ke atas Dan subscribe channel Moto Mobi Om Mobi dan Maze Mobi Apabila belum berikut Dengan tombol lonceng dan share Video ini seluruh dunia Melalui sosial media Anda Agar tahu kreatifitas Kreatifitas orang Indonesia kreatif dan gila Seperti Hans ini Dan bukan sultan dia Bukan sultan Dan follow juga Instagram kami Di CS Underskone Body Works Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax